Misteri Pemenggalan Kepala Aliran Sesat San Francisco Pada tanggal 8 Februari tahun 1981, Leroy Carter Jr. tidur sebentar di jembatan Gate Park, San Francisco, Amerika Serikat. Tak lama kemudian, akhirnya ia diserang secara brutal. Setelah polisi tiba di TKP, di hari selanjutnya, mereka mencatatkan bahwa kepala Carter telah terpenggal dan tidak bisa ditemukan. Salah satu tanda yang tertinggal adalah ayam yang tak berkepala yang kepalanya disambungkan ke tubuh Carter melalui lehernya yang terputus. Dengan cepat diketahui bahwa kasus ini perlu diselesaikan oleh ahli khusus.